selamat menikmati mari kita mulai dari grup A dari hasil match pertama Qatar pimpin klasmen menyusul India dengan sama-sama raih 3 poin partai pertama India versus Qatar skor 0-3 dimenangkan oleh Qatar dengan hasil ini Qatar berkuat kedudukan di puncak klasmen dengan keunggulan 3 poin dari India di peringkat 2 partai kedua Afghanistan versus Kuwait skor 0-4 dimenangkan oleh Kuwait dengan hasil ini Kuwait geser India dari peringkat 2 selanjutnya kita pindah ke grup B puncak klasmen diduduki oleh Jepang menyusul Surya dengan sama-sama koleksi 3 poin partai pertama grup B yaitu Myanmar versus Korea Utara skor 1-6 dimenangkan oleh Korea Utara dengan hasil ini Korea Utara geser Surya dari peringkat 2 partai kedua Surya versus Jepang skor 0-5 dimenangkan oleh Jepang skor 0-5 dimenangkan oleh Jepang dengan hasil ini Jepang perkuat kedudukan di puncak klasmen dengan 6 poin berikutnya kita pindah ke grup C puncak klasmen dipimpin Korea Selatan menyusul China PR dengan sama-sama koleksi 3 poin di match pertama ada pun putaran kedua pertama China PR versus Korea Selatan skor 0-3 dimenangkan oleh Korea Selatan dengan hasil ini Korea Selatan perkuat kedudukan di puncak klasmen dengan torehan 6 poin partai kedua Singapura versus Thailand skor 1-3 dimenangkan oleh Thailand dengan hasil ini Thailand geser China PR dari peringkat 2 berikutnya kita pindah ke grup D berikut update klasmen darah hasil match pertama puncak klasmen diduduki oleh Oman menyusul Malaysia dengan masing-masing 3 poin partai pertama grup D China STP versus Malaysia skor 0-1 dimenangkan oleh Malaysia dengan hasil ini Malaysia geser Oman dari puncak klasmen partai kedua Kyrgyzstan versus Oman skor 1-0 dimenangkan oleh Kyrgyzstan dengan hasil ini Kyrgyzstan deraih 3 poin namun masih tertahan di peringkat 3 karena kalah selisih gol selanjutnya kita ke grup E pencak klasmen saat ini diduduki oleh Iran menyusul Uzbekistan dengan sama-sama deraih 3 poin partai pertama grup E ialah Uzbekistan versus Iran skor sama kuat 2-2 dengan hasil ini Iran dan Uzbekistan berbagai poin partai kedua Hong Kong versus Turkmenistan skor sama kuat 2-2 dengan hasil ini Hong Kong dan Turkmenistan juga kompak berbagai poin di pertemuan kedua berikutnya kita pindah ke grup F berikut update klasmen dari hasil match pertama pencah klasmen diduduki oleh Irak menyusul Vietnam dengan masing-masing 3 poin partai pertama Filipina versus Timnas Indonesia skor sama kuat 1-1 dengan hasil ini Timnas Indonesia dan Filipina berbagi poin di pertemuan kedua partai kedua Vietnam versus Irak skor 0-1 dimenangkan oleh Irak dengan hasil ini Irak berkuat kedudukan di puncak klasmen dengan terehan 6 poin selanjutnya kita pindah ke grup G darah hasil match pertama puncak klasmen diduduki Saudi Arabia dengan 3 poin adapun partai pertama di grup G ialah Pakistan versus Tajikistan skor 1-6 dimenangkan oleh Tajikistan dengan hasil ini Tajikistan geser Saudi Arabia dari puncak klasmen partai kedua Jordania versus Saudi Arabia skor 0-2 dimenangkan oleh Saudi Arabia dengan hasil ini Saudi Arabia kembali geser Tajikistan dari peringkat pertama berikutnya kita ke grup H klasmen saat ini diduduki oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan masing-masing 3 poin partai pertama Nepal versus Yemen skor 0-2 dimenangkan oleh Yemen dengan hasil ini Yemen raih 3 poin namun masih tertahan di peringkat 3 karena kalah selisih gol partai kedua Bahrain versus Uni Emirat Arab skor 0-2 dimenangkan oleh Uni Emirat Arab dengan hasil ini Uni Emirat Arab berkoko kedudukan di puncak klasmen dengan 6 poin dan terakhir kita ke grup I puncak klasmen saat ini diduduki oleh Australia 3 poin menyusul Palestina dan Lebanon masing-masing 1 poin partai pertama Bangladesh versus Lebanon skor sama kuat 1-1 dengan hasil ini Lebanon naik ke peringkat 2 partai kedua Palestina versus Australia skor 0-1 dimenangkan oleh Australia dengan hasil ini Australia peroleh 6 poin di peringkat pertama terhadapun jadwal pertandingan putaran ketiga akan digelar setelah Piala Asia 2024 tepatnya pada Kamis 21 Maret 2024 dimana di putaran ketiga tim nasi Indonesia akan bermain di tanah air versus Vietnam jam dan tempat pertandingan masih belum ditentukan inilah sklas info hasil putaran kedua dan jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia tahap 2 semoga kawan-kawan semoga terhibur sekian dan terima kasih Sampai jumpa